Halo Dulur-Dulur, kita sudah istirahat dan habis pemanasan latihan sama beliau yang melatih disini. Kenalkan dulu Kang, sama Dulur-Dulur Kang, namanya Kang siapa? Nama saya Joya, Joya, Superbon ya. Makasih ini asli, Ibu. Tang Jaya, saya mau coba share ke teman-teman tentang pelatihan di jamatan Bebang ini, khususnya di wilayah Ciremba. Ini berdiri Pak Garnosa disini sejak tahun berapa? Kalau saya ngajar-ngajar disini, latihan itu waktu 2013. Sudah mulai 2013? Kalau saya sudah latihnya itu 2013. Tapi Pak Garnosa itu sebelum saya melatih itu udah ada, cuma masih belum share gitu ya? Yang melatih kan orang lain, bukan saya film. Berarti sejak 2013? Ya, sejak sejak sebuah tahun berapa? Seumur-umur ini yang berangkat baru setengahnya ya? Ya setengahnya, ya berapa persennya lah. Belum ada seluruh? Belum 50 persen. Karena masih permulaan juga ya, masih awal-awal latihan. Masih awal-awal berangkat, berangkat latihan. Liburnya terlalu panjang, Bu. Bisa dulur-dulur lihat sendiri ya, di belakang ini banyak-banyak. Mbak-Mbak Sri Kandi, adik-adik pendekar-pendekar Pak Garnosa, calonan terus kita nantinya. Ya, bicara tentang prestasi kan saya ya. Pernah, sering juga dong ikut ambil di kejuaraan-kejuaraan, baik di cabang maupun di nasional. Ya, kan juga ya. Alhamdulillah, untuk kejuaraan-kejuaraan itu sering. Dan, apa, pernah juara umum 2 usia dini dan juara umum 3 prar maja. Dan kemarin waktu Juni, tanggal 3 ya, itu di Jakarta, apa, kejurnas itu kejurnas, kejurnas, kejuaraan nasional. Alhamdulillah, saya mengiripkan dua atlet. Tetap, alhamdulillahnya membawa pendali perang, hukur dengan prestasi. Jadi, lumayan juga ya. Maksudnya, prestasi untuk di kancak nasional juga sudah ikut berpartisipasi dan mendapatkan medali-medali. Ya, walaupun nantinya masih bisa dikembangkan lagi, supaya semoga aja bisa lebih berprestasi lagi. Amin. Bisa dapat medali-medali emas, juga bisa membangkitkan semangat adik-adik buat lebih berprestasi lagi. Oke, ini mau tanya Kang Jaya, siswa yang paling muda itu sekitar umur berapa? Siswa yang paling muda dulu itu ya, TK. Sekarang udah naik setelah semua. Berarti ini yang dulu dari TK berarti? Iya, ada yang dari TK, dari kelas 1, dari SD banyak. Udah ada, berarti dari TK itu dari kecil, udah dikit-dkit bakal besar. Dari titik bakal besar. Kang Jaya itu keren. Terus, paling tua itu berapa? Paling tua itu kurang lebih 32 atau 30-an lah. Wah, 30-32? Berarti udah punya istri, udah punya anak? Udah punya istri, udah punya. Mantap sekali, padahal latihnya masih single. Monggo-monggo, Mbak Serigandika. Masih single, Monggo-monggo. Capri mau, Capri. Sampai umur 30-32. Masih pada semangat, Monggo. Tapi ini mungkin tidak bisa diganggu atas kesibukannya ya, kalau pagi-pagi latihan seperti ini. Iya. Mungkin beliau-beliau ada yang kerja, seperti yang ada yang punya wajib lain-lain. Kalau yang dewasa itu biasanya itu malam. Oh, jadi ada jadwal sendiri? Ada jadwal tersendiri. Setiap malam minggu untuk yang dewasa-dewasa, yang pendekar-pendekarnya. Terus adik-adiknya ini seminggu berapa kali latihan? Kalau di tingkat PHC itu dua kali. Tapi kebanyakan itu kan saya ada di rayon. Di rayonnya itu satu kali, ya berarti kurang lebih satu minggu. Itu juga kali. Mereka juga ada latihan yang terbuka juga jadi seminggu itu latihan untuk adik-adiknya itu tiga kali. Ya, mungkin banyak dulur-dulur juga yang sama latihan yang tiga kali. Tapi mungunya setahu saya ya dua. Dua atau tiga. Iya, dua atau tiga. Kalau bisa tiga memang luar biasa. Bahkan di selingi latihan malam juga untuk yang dewasa. Kira-kira itu total jumlah siswa berapa untuk ajaran tahun ini? Tahun ajaran ini? Yang bertahan ya. Kalau yang masuk sih emang baru beberapa orang kurang lebih kemarin itu pada pelarang itu baru menerima 11 siswa yang berangkat baru berapa itu tiga orang. Kurang lebih yang bertahan itu ada 112-an. Mantap. 112 itu bayang kalau berangkat semua sudah menghijau-hitam pokoknya daerah kita. Mantap. Oke, cukup. Sekitu saja pertanyaan dari saya Najaya. Makasih buat semua pengalamannya, semua cerita-ceritanya yang berbagi dengan kita-kita jurur-jurur Pagar Nusa khususnya sahabat yang ada di channel dan ngomong-ngomong nih Kang Jaya juga youtuber. Jangan lupa buat subscribe channel Kang Jaya juga. Nama channelnya apakah? Nama channel saya itu Sutajaya yang gambarnya saya sendiri keren. Nanti saya kasih lihat dan saya kasih link di bawah ya kalau Google bantu subscribe juga kita bantu se-youtuber Pagar Nusa baik itu dari manapun berapapun subscribernya followernya kita bantu kita dukung kita support terus kita kembangkan kita kembangkan kita semua tidak naik tidak niat apa-apa cuma mau niat CR ke Pagar Nusa agar lebih terkenal agar lebih dikenal agar lebih bisa memasyarakat jangan lupa buat dulur-dulur subscribe channel Kang Jaya namanya Sutajaya nanti saya kasih link di bawah cukup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh